Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat keluarga muslim Kembali lagi kita di program Halo Ustadz Ada pertanyaan insyaallah ada jawabannya Bersama saya Rucardia Yang akan memaniantum semuanya di 30 menit depan Yang nantinya kita akan membahas 3 pembahasan Dengan narasumber kita Yang insyaallah sudah sangat paki dalam kelemuannya Seperti biasa sahabat keluarga muslim Sebelum saya bacakan Atau kita bahas satu persatu Ya pertanyaan-pertanyaannya Saya ingin menyapa terlebih dahulu apa kabarnya hari ini Semoga senantiasa Dalam keadaan seolah fiyat Dan teman-teman semuanya Dimudahkan oleh Allah SWT Dalam segala kegiatan yang positif tentunya Baik itu di rumah Maupun di luar rumah Dan tentu saja Jangan sampai Segala aktivitas kita itu Melupakan kita untuk beribadah Kepada Allah SWT Ya sahabat keluarga muslim Nanti di segmen yang pertama Kita akan membahas tentang Ruh Atau arwah Namun sebelum saya bacakan detailnya Saya ingin mengajak terlebih dahulu Untuk terus berdonasi ke Salam TV Puduli Agar kami bisa terus beroperasional Untuk menyampaikan mesan-mesan kebaikan Kemudian saya ingin mengajak juga Untuk bergabung di program Halosat Dengan cara chat ke nomor WhatsApp 0852-9667-1046 Apabila antum semuanya miliki pertanyaan Dan memerlukan jawaban dari sudut pandang agama Silahkan tanyakan langsung Baik di segmen yang pertama ini Kita hubungi Ustaz Taufik Halo Ustaz Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz Apakah ada ruh yang gentayangan Mohon pencerahnya Ustaz Masya Allah Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi berkaitan tentang ruh Ketika seseorang telah meninggal dunia Maka telah putuslah hubungan dia dengan dunia ini Dia berada di suatu alam Yang bernama alam barzakh Yang ini suatu alam yang bukan alam dunia Dan bukan pula alam akhirat Di alam itu Dia menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang diberikan Atau mendapatkan siksaan Atau mendapatkan kenikmatan Dan kenikmatan itu bukan kenikmatan surga Dan siksaan itu bukanlah siksaan neraka Di antara kehidupan itu Namanya barzakh Seseorang yang telah meninggal dunia Maka dia masuk ke wilayah Wilayah tersebut Alam tersebut Dan dia tidak bisa kembali ke dunia Kalau seandainya mereka bisa kembali ke dunia Maka mereka akan Meminta kepada Allah SWT Supaya Dimudahkan untuk bersedekah Atau untuk sujud kepada Allah SWT Tapi nyatanya Tidak Jadi tidak ada istilah gentayangan Ketika orang sudah meninggal Tidak diterima bumi dan lain sebagainya Itu tidak ada di dalam Islam Wallahu ta'ala alam Iya syukur Jazakallah khairan Ustadz Taufik Atas penjelasan dan jawabannya Masya Allah Ruh yang gentayangan Ini cukup populer ya teman-teman Di Indonesia khususnya Apalagi Kalau kita Melihat ya Ya tapi mungkin agak sedikit Sudah berkurang ya Dengan Di jaman sekarang ini Namun Masih banyak berseliwuran tentang Arwah yang gentayangan Ruh yang gentayangan Dan lain sebagainya Maka dalam hal ini tadi dijelaskan oleh Ustadz Taufik Bahwasannya Tidak ada Ruh yang gentayangan Atau arwah yang gentayangan Itu tidak ada teman-teman Jadi setelah Meninggalnya seseorang Di dunia Ya Dia sudah meninggalkan Dunia ini Ya Sudah dipanggil oleh Allah Maka Putus juga hubungannya Dengan dunia ini Jadi Ini kan alam dunia nih Ada alam lain Setelah kita hidup Dunia ini Namanya alam Alam barzak Ini kalau gak salah Pelajaran SD Ini gak gak salah ya Jadi Ketika sudah di alam barzak Ya tidak ada lagi hubungannya ke dunia Bahkan tadi disampaikan oleh Ustadz Taufik Di mana disampaikan bahwasannya Jika memang Ada cara Untuk hidup kembali ke dunia Dari alam barzak tersebut Maka Orang-orang yang sedang meninggal itu Akan minta dibangkitkan Dan akan memperbanyak amalan Amalan sedekah Ternyata Orang berlomba-lomba Ingin hidup lagi itu Karena ingin Memperbanyak Amalan sedekah Nah itu teman Itu yang menjadi catatan Sekali ya Bahwasannya Perlu yang gentayangan itu Tidak ada Dan mumpung kita yang masih hidup disini Yang sudah dipastikan bahwasannya Kita tidak akan gentayangan Gitu ya Jadi Apa yang disampaikan tadi Perbanyaklah kita sedekah Teman-teman Ya Bisa sedekah itu banyak Teman-teman Bisa Ya Ke masjid Ke Apa namanya Ke Pantiasuhan Dan lain sebagainya Ke Apa namanya Ke tempat yang memang Dia untuk berda'wah Dan lain sebagainya Seperti itu Itu bisa teman-teman Ya Wallahualam semoga tercerahkan Sahabat kurang muslim Nanti akan kita lanjutkan Di segmen yang kedua Jangan kemana-mana Tetap di program Halo Ustaz Ustaz Berapa lama Waktu sholat Sunnah Rawatib Mohon pencerahnya Ustaz Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton